Pertama, penambahan berat badan, perubahan bentuk tubuh, dan juga gaya hidup saya yang lebih sehat. Pertama, penambahan berat badan. Mungkin secara statistik, penambahan berat badan saya tidak terlalu besar. Tetapi karena saya lebih fokus pada penambahan masa otot, maka perubahan bentuk tubuh saya lebih terlihat. Di saya yang dulu saya rasa seperti berantakan, makan saya sangat berantakan. Tapi sekarang, karena saya sudah mengikuti program ini, saya dilatih untuk berdisiplin dalam makan makanan yang lebih sehat. Saya sudah makan makanan yang lebih sehat, makan makanan yang direbus, makan makanan yang mengandung protein tinggi. Oke, dalam melakukan transformasi, pasti banyak halangan, banyak rintangan. Ini adalah masalah waktu. Karena saya saat ini berstatus sebagai mahasiswa di suatu kampus yang memiliki jadwal kuliah yang cukup adat. Maka dalam membagi waktu saya dalam melakukan latihan dan juga kuliah, itu sangat sulit. Namun, makin ke sini saya makin belajar untuk berdisiplin, belajar untuk membagi waktu saya, bagaimana saya tetap bisa melakukan latihan, tetap bisa berolahraga, tetap bisa hidup sehat di tengah sibukan saya sebagai mahasiswa. Saya merasa sangat bersyukur dapat mengikuti program selama tiga bulan L-Transformen ini. Kenapa? Karena dengan saya mengikuti program ini, saya merasa hidup saya mungkin sudah sangat berubah. Dari yang dulu, saya merasa kurang pedih, saya merasa, wah, hidup saya ini kurang patah untuk dilihat mungkin, karena kurang ideal. Karena itu, idealnya hidup saya itu yang menjadi motivasi saya untuk mengikuti program ini. Tesan saya buat kalian yang belum melakukan transformasi seperti saya, lakukan dari sekarang, dan kita motivasi kalian, dan jangan tunggu orang lain. Kalian punya badan bagus tanpa latihan. Dream on, man.